Pada air itu, PBI dipekan di Jalan Gambiran Terus? Senisono Senisono gaweknya di Taman Budaya 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 Kami ini, Narasumber atau Bintang Tamunya Bersama ini, Sopot Lawasan Taman Budaya Taman Budaya Taman Budaya Pak Kocil Sehat Pak Kocil Sehat Pak Kocil Biro Itu nama asli ya? Kita ya orang Berarti nama Nama aslinya kan? Surosok Surosok Nama aslinya Surosok 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 itu dari kata? Su Itu baik Raso Rasanya hape Orang tua mengharapkan anaknya diberi nama Surosok Dan gue, Raso yang hape Sehat Apa yang sebenarnya sehat? Mau jalan sehat, harus semangat Lain-lain tidak punya Apa yang benar? Kreatifitas Kreatifitas tanpa batas Luruh masanya nulis-nulis itu kan juga Nulis Oke, bergabung dengan kehanang Jadi, Om Kocil ini adalah seorang Wartawan Tapi banyak juga yang mengerti nih, Pak Kocil itu adalah seniman Nah, saya bingung itu Karena saya Yang mengerti latar belakangnya Kenali dari dulu sama Pak Kocil Mesti mengerti ini, saya mengerti Pak Kocil itu adalah seorang wartawan Wartawan Tapi yang zaman-zaman itu, saya mengerti Pak Kocil Pas di atas panggung nyanyi Di atas panggung menjadi aktor Merti Pak Kocil itu ternyata seorang wartawan Iya ya Tapi awalnya seniman dulu atau wartawan? Seniman dulu Oh seniman dulu Orang seniman dulu Ajar seni dulu Hahaha Iya bener, dari ajar seni menjanjilah Seniman dulu Bermain-main dulu Berarti teater, Om? Titer Titer Angkatannya siapa, Pak? Aku yang katanya Mas Giri? Oh, Giri sama adikku Pada saat ini tokohnya baru Pak Giri Sama-sama senasib Oh Saku Saku Giri Terus Adik Mas Marwoto Pak Yadi Yadi Om Adi Om Adi Dabu Tetan Dabu Terus 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 Sebagai wartawan itu Jadi gini dulu Antara tahun-tahun 80an itu Teman-teman antara wartawan dan seniman Terutama teater sastra Ya Itu punya Hubungan baik Dan redaktur itu Dulu turun Redaktur itu Karena redakturnya biasanya juga seniman Redaktur Udaya itu Kalau enggak Biasanya sastrawan Kalau enggak sastrawan Ya teater Tari Kayak Nisbi itu tari Jadi dulu Deket Terus 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 Pergaulan saya tiba-tiba Sering ngomong penulis-penulis itu Jamanya Mas Linus Jamanya Taknun masih muda Jamana Pak Kayam Mas Baddi Mas Aperinus Lingkuan-lingkuan itu pergaulan bagus Sangat menyenangkan Jadi saya enggak langsung ikut arusnya itu ya Om ya? Ya otomatis Untuk circle-nya itu ya? Saya dalam tanda petik Saya senang serawang itu Padahal seperti itu Saver kosong Mereka Kendaraan yang adanya Palkampus Bayarnya selanjutnya Sekarang jam 5 sore Jadi dulu itu kalau menonton itu Gedungnya kan di sini sana Di porna budaya Jalan kaki itu Sekol Sekol Mengangkat mulai Sekol melaku Karena orang punya kendaraan juga Karena orang punya kendaraan juga Dulu tinggalnya Pak Kedul di mana? Aku di Di Apa? Di Di Giwangan Musko Giwangan Elok Tapi biasanya kumpulnya di Senisono dulu Oh di Senisono Senisono itu Senisono itu Senisono itu Senisono itu Itu Yang sekarang Bukan Lort dalam Lort dalam itu Sekarang bisa di JASP keawasan di Gedung Agung Jadi sekarang Maksudnya Bulu pojokan itu Ada gedung kayak susitian gitu Namanya Senisono Jadi Mbihan kuwi Tahun Sangam puluh kuwi Di Di sana itu masih ada beberapa bangunan Yang saat Yang untuk depan Sebelah Kulone Sebelah Kulone Wetane Senisono Senisono Depan itu ada kayak Kasibu Wetane depan itu PWI dulu PWI dulu di situ ya Sekarang yang sekarang di Gampiran Gampiran Terus depan dibikinkan PNER, itu PWI dibikinkan di Jalan Gambiran Terus Senisono Taman Budaya Oh Taman Basing Societet sih ya Pak Societet Dulu Itu sejarahnya Dulu Taman Budaya kantornya di Purnabudaya Tonsedolnya itu di sana Purnabudaya yuk Kalau pentas kecil sih yang pernah ada juga tinggal cerita ya tinggal ya karena runtuh tidak ada sisa-sisa Hai hati eh kalau dulu itu konsernya yo UGM itu pusat-pusat untuk anu kegiatan-kegiatan yang eksperimentasi disitu munculnya teater gandri munculnya ketoprak pameran seni rupa itu kayak taman budaya sekarang sekarang itu dan dulu dapat anggaran dari pusat diwadirjen kebudayaan langsung-langsung kayak kayak kalau yang sekarang itu Hai kayak BNB BPNB terus museum Beteng-Tedebrik itu pegawainya pegawai Jakarta itu iya nggak tersentuh yang kelingan atau Taman Duda sekarang kembali pendah seni sono itu kelingan aku main sekali di seni sono itu setelah itu bongkar karena panggungnya pada jenggong-jenggong ya sudah rusak memang disengaja dibiarkan ke anu karena enggak dikit-nya mau dicapot sama menjadi kawasannya gedung agung kalau Pak Kodil itu menjadi sesudah menjadi apa jenisnya wartawan tapi tetep serawungnya tetep karup teman-teman seniman gitu Nah gitu ketika saya jadi ketika saya sudah mulai punya istri dan menjadi wartawan jadi saya dari dulu pengennya itu nyambut gawai yang taruh dulan apa ya cita-cita lainnya dulannya nyaruh nyambut gawai itu apa ya ternyata tak temukan dua-duanya itu jadi wartawan itu dulannya nyambut gawai serawungnya oke serawungnya oke tambah wawasan ini isi 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 nyambi berkesenian rakyatan dibalik layar isi 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 mbukkai mbuk sidik yang ada relasi penduwi acara opo ikan matahari ini ngejakoncok ya itu jadi isi dan saat didalih itu udah milik sekarang jadi opo aku udah di wartawan budaya wai sini budaya ya udah akhirnya jarang saya ditugaskan yang pagi pagi yopo neng atara opo kecuali pas reformasi eh pas reformasi itu kapek udah nulis soal demo waktu itu jadi saya juga merasakan gas air mata begitu pedihnya itu saya pernah merasakan tahun 98 itu 98 itu ya reformasi 98 itu aku sih jadi sobat taksi serius mas? tapi beli di sini ya tapi taksi tak tinggalnya berkesen dan ke arah gerak ini mau beli taksi tak tinggalnya berkesen dan kembali jadi itu juga jam pelas bengi ya jadi rio ini dulu kan ya transmi man yang itu yang rata perdoa rio hahaha cari memilih jalan hidupnya sendiri jalan hidupnya sendiri tantangan rumah sana itu harus bertaksi yang enak seperti itu tapi itu enak dari sini mbukkai rumpanya akhirnya bali lagi tapi om itu waktu ke wartawan itu ada sekolahnya atau otodidak? otodidak aja otodidak aja otodidak otodidak jadi masuk ke komunitas atau ke perusahaan? enggak ada jadi otodidak aja ya dari sini terus lepas gitu aja terus lepas terus kemudian kenal dengan projektornya terus kemudian di kemudian di sana ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada semua? teguh karya wah ada gawin gawinan gawinan gitu gawin gitu ya di lapangan aja ya wala wala dimuat barang banyak yang ada tulisan yang enggak dimuat kayak pasang itu oh ada yang gitu ya om? adulah ada tradisi ngurut berarti ini harus buka di nominggu itu karena ada tulisannya dimuat enggak gitu dimuat itu wah seneng ada beberapa hal kepuasan menulis itu ketika menulis baca tulang-ulang itu semua di amplopi oke terus kemudian kepuasan kedua dimuat kepuasan tiga ambil honor ada tiga hal itu tapi ya sempat mengalami bahwa tulisan beberapa kali itu tulisan enggak dimuat oh iya kalau yang pasang nomor itu belum waduh udah dipasang padahal apa ini pasang tapi untuk pemasangan atau penguatan itu tuh kadang ada yang memfilter apa sih yang namanya? redaktur iya semua semua mengalami mengalami seleksi dan semua itu begitu rigidnya diteliti makanya memang jadi wartawan tuh enak dolan sambil kerja tapi tanggung jawabnya yang berat dengan tulisannya sendiri itu yang tanggung jawabnya satu huruf pun bisa jadi masalah loh betul satu huruf aja yang jadi masalah ibu beli ibu ke pasar mau beli tahu beli tempe aja masalah kalau misalnya tempe tambah huruf lain itu kan bisa jadi iya masalah itu kan contohnya satu huruf contohnya kayak gitu ya satu huruf kalau itu tapi yang paling patah itu antara huruf i sama u itu kan jejerannya oh ini ini mesin itu ya beli tahu ini ganti tiba-tiba i masalah juga kan masalah bener-bener apa yang dikerjakan kedua disiplin disiplin karena deadline itu gak bisa ditawar oh deadline ini jangkak ini itu ada deadline karena begitu kamu terlambat itu kan mengambil yang diperlambat yang lain padahal berang es lempar iya berang lempar kuingko yang terlambat garo-garo itu di sana itu seneng yang diwangsandunya besok kan terlambat pengirimannya 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 jangan membayangkannya di iya misalnya kayak KR itu sampai di Semarang Solo Cilatah jam 1 itu pejuang-pejuang sopir-sopir udah jam 12 sudah standby di situ loper-loper jam 12 itu sudah standby di Kalitertol di Kalitertol jam-jam luar kota jam 1 itu go karena dan subuh itu harus sudah sampai ke cabang masing-masing oh iya atau bukan istrimu juga berada di sana oh iya iya karena ini mengalami 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 terus pak kocil ini juga wartawan harus mencari berita tapi pak kocil begitu eksisnya ini dunia kesenian berada bareng-bareng kocil ini kalian bagi itu ya pak kocil kadang kan itu ada latihan lho pak kocil ini disisirain ini ada berita di update kalian bagi ya gini itu saat management saya jadi ketika saya besok ada proses latihan dan sebagainya itu saya terbitan 2 hari yang akan datang itu sudah saya siapkan atau 3 hari yang saya datang itu sudah saya siapkan saya harus menyatuh isan dulu atau sebaliknya kadang-kadang ini sementara saya wah ini kok aku kerjaan itu di angkara tidak bisa saya tinggalkan ya buareng kocil ini ada produksi jadi saya makan aku kan sudah terbiasa dibalik panggung tidak ikut main kan yang penting aku tidak ikut tidak dibalik proses latihan saya tidak mengganggu proses dan terus saya lakukan bertahun-tahun kenapa nih om yang jeninya lalu lalu lama-lama kok aku orang memandikan cahaya ya kasih cahaya apa ya kalau kangen mungkah panggung ya ya ini lah ya mungkah panggung yang kangen merasakan menggur panggung tapi terlihat aku sampai sekarang dulu kan mungkah panggung ini melewati misalnya itu rancangan saya baru sekali main iya padahal aku pendiri sejak awal tidak pernah aku ikut main pendiri aku tapi pernah Pak Kotil eh monolog Pak Kotil apa pasaran gendru pasaran artisiknya ya 2015 itu untuk menakar kembali apa kemauan dan fisik umur 57 waktu itu saya oh 57 ya lumayan lah sejaman dan aku monolog satu jam cuma dijadikan setengah lagu jadi istirahatnya dia diberi waktu 2-3 menit itu cuma untuk ganti kostum haa ya sekarang mungkin sudah mampu ya pertama ya 2015 sekarang ambatannya apalan 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 faktor U ya sekarang sudah 63 apalan tapi kalau sesuai sesuai karena sesuai sesuai menyimpulkan masalah masih bisa berarti kalau nulis-nulis itu kan ya om referensinya banyak banget ya baca buku ya karena perbendaraan kata karena yang materi bagunya kan kata ya letter jadi memang harus kaya kata dari membaca itu kan perbendaraan kata jadi kaya ya dari membaca itu apapun yang dipaca mulau kata-kata membaca adalah jendela dunia buku adalah jendela dunia dengan membaca banyak alasan akan membuat itu nah akhirnya dan selalu akan belajar terus jadi wartawan sama seniman itu sama podol sama-sama harus belajar terus tidak ada angkisnya seniman itu itu tidak ada pensiunnya wartawan saya tahun 2017 sudah ada pensiun oh iya iya tapi tapi karena karena yang sudah apa yang sudah menulis yang sudah senang di sini budaya yang sudah ada 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 akhirnya akhirnya saya saya bebas tapi Pak Tonton saya bisa tidak ada grup juga komunitas komunitas grup apa? teater? teater saya juga punya teater terus apa? keroncong 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 jadi saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu ikut pendidikan apa? saya keroncong saya tidak tahu apa? gagasan menggagas konsep bayang ibup termasuk penggagas juga ibup terus Pak Tonton juga tidak buat sendiri bayang? saya tidak bayang cekaka bayang teater tapi bayangnya tidak campur berarti teman-teman siapapun bisa menjadi bayang bisa ikut jadi mait tapi tetap spiritnya tradisi tapi saya tidak akan merusui saway perdalangan mungkin di segmen diwi-dwi jadi saya selalu mencoba begitu tapi kalau bayang cekaka ini kan aktornya orang-orang ya bisa orang bisa tergantung saya kebutuhan bisa orang bisa bayang bisa bayang bayang tergantung itu itu yang bisa bayang bayangnya itu apa kalau yang kroncong itu apa? grup kroncong kroncong orkest kroncong takpe naik orkest kroncong takpe naik orkest kroncong takpe naik kata tadi singkatannya orkest comor orkest comor terus kalau komunitas teater om? komunitas teater muara sanggaret teater muara masih sampai sekarang masih aktif semuanya ini masih aktif jalan terus jalan terus 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 sekarang kegiatan saya agak di ini Pak Kul saya agak di tenang ini saya ini yang sekarang itu saya masih masih menyediakan satu pekerjaan kemarin bersama BIMO itu mengarah bedayan bocah bajang itu bedayan bocah bajang yang kemarin itu pendudukannya berjalan keren banget nah besok tanggal 26 itu masih akan didiskusikan oke dibintara budaya dengan arah sumber BIMO Romo Sindu sebagai penulis penulis bukunya sebuah bajang mengayun mengayun bulan terus mungkin gandung Jatmiko sebagai perancang gerak dan perancang musik saya membayangkan nanti kalau mungkin bisa Eko Eko Pernomo yang kemarin sebagai suprosono kemerannya suprosono keren dengan Mas Eko Pernomo jadi kemarin itu sebetulnya bisa jadi ajang teman-teman khususnya teman-teman ceritari itu apresiasi yang luar biasa kemarin pertunjukannya itu bagus jadi bisa membuka wawasan iya tambahkan nah Om Kocel ini kan di bidang penulisan kalau melihat sekarang ini kan udah banyak tulisan-tulisan yang ada di medsos berita-berita di situ sebetulnya kan terus kayak koran apa-apa tuh kayak udah nggak dipandang lagi gitu kan menurut Om Kocel kalau saya masih tetap optimis karena semua tidak semua media atau informasi yang di dunia medsos itu semuanya benar iya jadi di sana juga banyak untuk mencari menonfirmasi kebenarannya dimana akhirnya masih lari ke media ceta media ceta ya mainstream media ceta atau tv ya mainstream karena apa kalau kalau lembaga media mainstream itu bisa menjadi berita yang bisa dipertanggungjawabkan karena pasti valid ya valid validnya itu berita yang valid oke artinya disitu dikeluarkan oleh lembaga yang jelas digarap oleh salah satu orang yang memang di bidangnya berkompeten di situ berkompeten jelas ketiga mesti ada narasumbernya berita 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 narasumber itu berinformasinya ceta oh jelas dicari kalau di misal belum itu ada narasumbernya iya kopas-kopas aja jadi itulah beritanya informasi sama berita informasi sama berita itu ada bedanya sebenarnya kalau informasi itu belum tentu berita ya informasi belum tentu berita tapi kalau berita itu pasti mengandung informasi wah ini ilmu baru guys oke oke informasi itu apa aja semuanya bisa di informasikan misalnya tere keluar dari TV gitu ada jualan jualan durian itu naik sepeda motor jatuh kemudian di foto klik gitu kemudian anda keluarkan di posting posting itu namanya informasi informasi tapi nggak jelas tere ini sepatut kemudian jualan 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 namanya siapa oke oke ada runtut peristiwanya itu jadi kemudian kemudian ada yang tiba-tiba meskipun tadi habis memotret juga kemudian unggah lagi cari isinktabaan motornya jenis apa namanya siapa lukanya kemana kemudian tanya ke polisi dan sebagainya semakin banyak informasi yang didapat kita semakin mudah untuk menuliskannya takkan informasinya minim bertanya enggak boleh ngarang ya betul-betul harus faktanya memang ngarang tapi rasa ngarang tere adalah perempuan yang begini kalau sudah menari apalagi yang tadi kecil aja boleh kerasa beritanya nanti tere memang biasa menarikan dari kecil tapi nggak boleh mendayu-endayu ya gitu sih hubung-hubungnya itu ya itu ya itu ya jadi memang harus detail ya jadi jadi harus gini ada juga biasa kerja cepat baik tidak boleh salah cepat baik tidak boleh salah itu cepatnya enggak cuma untuk wartawan tapi untuk kita semua tidak itu ya tepat-tepat meminimalisir kesalahan itu kita yang ambil itu makanya tapi sayang sekali nih Om maksudnya udah habis ya udah habis Mas udah kan demen kan kita ha 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 terimakasih ya Om Koceng terimakasih ya Om Koceng sukses sama Koceng Dengan amin dan untuk para pengiksa di rumah sampai disini dulu sampai ketemu lagi besok tetap di acara Podcast Waton Kuyon Nek Kuyon Ojo Waton Sampai ketemu lagi Hai ha 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 Terima kasih.